Halo sobat baraya ya seperti biasa nih kita mau mencoba tutorial tutorial edit edit timenail untuk konten misteri atau konten juri kita coba pertama kita buka dulu aplikasinya di playstore download yang belum download ya namanya itu pixel lab atau pixel lab itulah sesudah gitu kita download ya kalau misalkan sudah di download langsung saja kita buka kalau sudah di download tampilan awal kita bakalan seperti ini kita pertama kali kita hapus dulu textnya terus kita lari ke sini nih ke pojok kanan atas ke titik tiga ini terus kita pilih image CJ image size image CJ kita pilih terus kita pilih bacaan custom atau custom kita pilih yang Aravana yang kebawah ini nah yang ini yang ini kita pencet langsung kita pilih YouTube thumbnail YouTube thumbnail dibacanya kita pilih yang ini ya kita pilih sudah itu terus kita pencet Oke tampilannya akan seperti ini terus kita mau mencoba kita bikin video bikin foto jurig ya tentang misteri kita cari dulu di Chrome cari di Chrome mana Chrome ya kita cari di Chrome kita pilih kita cari misalkan pocong gitu ya pocong nah halo terus kita pilih gambar dipilih-pilih gambarnya yang bagus yang mana ya yang pas kita coba pilih yang ini kita simpan gambarnya simpan gambar download gambar download nah kalau sudah di download kita kembali terus kita mau mencari latar belakang apanya eh disponsori oleh bring mystery ya kita coba bring pocong ini tema pocong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan loncengnya ya kita coba diperbesar layarnya biar bisa dapat kita kedatangan lagi bintang tamu dimana kira-kira momen yang ada pocongnya itu hari ini masih sebagai contoh ya tahun ketiga sama kayak kemarin kebang daong kita cari momen yang dikira-kira ada pocongnya penanggapan pocongnya iya tunggu ya guys pengen coba lihat yang nolbakannya nah coba kita langsung di screenshot nyos sudah di screenshot udah dapat kedua gambarnya kita langsung saja kembali ke aplikasi pixalab nya nah langsung kita masuk ke tanda plus yang disini ya tanda plus pencet langsung kita pencet ini nih di sini akan muncul gambar si mamang yang tadi ya si ya yang tadi udah gitu diatur gambarnya sesuai keinginan sesuai keinginan diatur kalau sudah langsung checklist yang ini nah yang di bawah bawah kanan checklist terus kita atur-atur atur atur-atur posisinya nah udah gitu nah udah gitu kita coba ya agak berpikir dengan otak ya nah itu dibuka-besar gimana selera ya seleranya gimana kita coba ganti dulu warnanya biar nah semua sama hitam setelah itu kita masukkan gambar pocong yang tadi mana gambar poci poci pocong yang tadi seperti biasa diatur seperti biasa diatur 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 yang itu langsung check piece lagi yang ini nah udah diatur udah tuh gambarnya tuh ada gambarnya nah ada gambarnya kita coba samarkannya si gambar pocongnya biar transparan kita pilih-pilih ini yang bergeser-geser kita pilih-pilih pencet yang A ini nih yang A nah yang di bawah yang berputar-putar ini pencet A yang ini nggak ada oh pencet yang ini yang di bawah ini pencet kita pilih-pilih ininya harus di klik dulu tak ininya harus di klik dulu langsung kita pilih transparan mana transparan kayaknya ini opacity opacity ini yang ini nih nah kita coba oh iya tuh bener kan jadi samar tuh jadi samar seolah-olah kayak hantu beneran gitu tuh jadi samar setelah itu atur-atur deh gambarnya sesuai dengan keinginan nah loh sudah itu udah bagus nih kelihatannya udah bagus kita atur-atur lagi kayak gitu seandainya mau menambahkan teks kita tinggal pencet aja yang ini tamanda plus lagi tanda plus langsung kita masukkan teks nah teks langsung kita teks ini diganti dengan bertemu ayah bertemu pocong apa ya pocong pocong apa ya melihat pocong di pemakaman kita coba judulnya gitu ya terus kita atur-atur seperti biasa sesuai keinginan hati kita ganti warnanya setelah seperti ini kita cari color color ya color pakai warna merah biasanya kalau yang nuansa seram gini terus kita ganti font-nya p-o-n font ganti sesuatu yang dianggap seram-seram ya kita pilih-pilih font yang bisa dianggap seram nah nah ya nah yang ini oke nah udah tuh nah melihat pocong di pemakaman jadi seolah seram jadi seolah seram gitu ya ininya aduh sianganya deh kita coba kecilkan lagi ya di atur-atur lagi eis kayak gitu nah udah tuh ya udah lah lumayan bisa tuh melihat pocong di pemakaman setelah itu langsung kita save yang ini save langsung save kita pilih save as MAG yang kedua jajaran kedua langsung kita save to gallery langsung aja pencet pencet mau belanja online tapi ribet langsung kita masuk ke YT Studio yang ini YT Studio kita pilih misalkan kita pilih gambarnya yang ini misalkan ya yang ini terus kita pilih gambar pensil yang di atas ini pilih terus pilih lagi pensil yang di atas ini pilih terus pilih lagi yang ini nih nah yang ini nih thumbnail custom custom pilih terus pilih gambar kita yang tadi nice tuh udah selesai kita pilih yang di atas kanan terus pilih lagi yang di atas kanan lagi simpan nah gitu tuh otomatis film kita udah ada tuh tadi yang ini nih yang ini nih walaupun temanya sahabat sejati tapi ini ini sebagai contoh ya nah udah gitu selesai tampilan di youtube kita bakalan seperti ini ya mungkin begitu ya tutorial dari SabayaTV untuk thumbnail seram hantu jangan lupa like komen dan subscribe nya jangan lupa dukung SabayaTV dukung Pang Muliana dan dukung Bring Mystery yuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subrek subrek terima kasih Terima kasih.